Antukna Polresci Anjur mampu nyerek tersangka Arisan Bodong anu ngarugikan korbanan tepika lewih tisa miliar. Satu tas Mesa Bulan Buron pelaku dicerak Nalika nyamuni di Imah Kadang Wargana. IU LH tersangka Arisan Bodong di Kecamatan Cibabar Nalika diamankan petugas posek Cibabar satu tas nyamuni di Imah Kadang Wargana. Ngadengnya tersangka dicerak mang puluh-puluh korban Arisan Bodong ngadarugdega kantor posek Cibabar piken menta pertanggung jawaban ti tersangka. Piken nyenglar amukan para korban petugas mawat tersangka ke Amapuoresci Anjur. Diharapun petugas tersangka ngaku karena laku lampahna duit hasil tinanipu ngatas nama kenelang Arisante dipakai ku tersangka piken babayar hutang jengkebutan sapopoe serta perawatan wajah. Sejarah Nengkitutit tersangka petugas ngamankan sejumlah barang bukti kuitansi para korban, data pembukuan korban jeng sejumlah duit serta buku tabungan. Pinetaksi nipu K50 korban Tersangka nyangking duit lewi tisa miliar. Kenapa katanya si pelakon digunakan buat apa? Jadi mereka kan mungkin biasa mendengar skema komisi ya. Nah ini yang dilakukan oleh tersangka adalah skema komisi. Jadi menerima uang dari member yang satu untuk kemudian membayar di member yang lainnya. Kiwari tersangka ditibanan hukuman menyukakan apa saat penipuan kelawanan ancaman hukuman opat tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV